Dari pantauan di lapangan, sejumlah penambang telah menertibkan seluruh ponton apungnya ke tepian kolong merbuk. Sebagian penambang pun telah melakukan pembongkaran dan pengangkuketan mesin tambang timah inkonvensional apungnya ke truk dan kendaraan roda empat lainnya. Jika hingga Senin sore penambang belum juga membongkar alat tambangnya, maka pihak kepolisian akan menindak tegas dan melakukan penyitaan alat tambang. Kolong merbuk sendiri hingga saat ini masih menjadi incaran para penambang timah ilegal di Kecamatan Koba. Hal ini disebabkan banyaknya kandungan timah di kolong merbuk dan sekitarnya, sehingga menjadi tujuan para penambang untuk menambang di kawasan tersebut. Padahal sudah beberapa kali pihak berwajib melakukan razia dan penangkapan para pelaku penambang ilegal tersebut, namun para penambang tidak juga cerah. Dari Koba, Bangka Tengah, Doni mewartakan. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati